Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya kali ini LG 21SB6RD ya Punya atlet tinju lagi setelah kemarin diperbaiki speaker yang ditinju ya sampai bolong Ya saat ini TV-nya TV LG kita coba on kan gejalannya apa Oke sepertinya tampil Tampilnya bagaimana Ya vertikal ya Tampil satu garis horizontal Ya dan kerusakannya pada rangkaian vertikal namun belum tentu IC vertikalnya Oke lanjut saya coba buka Setelah membuka tutup belakang dan disini terlihatnya ada sebuah lilitan Ya dan bukan saya ini kayaknya ya mungkin ajaran-ajaran saya Oke langsung saja apakah fungsinya ini untuk menurunkan tegangan Ya karena saya lihat kode belakang ditutupnya tidak ada kode angka Artinya pernah saya kerja ya Atau mungkin pernah saya kerja tapi sudah berumur 5 tahunan lebih ya Oke kita coba lihat fungsi dari lilitan apakah untuk menurunkan tegangan vertikal Ya benar saja ya untuk menurunkan tegangan vertikal Oke ya jadi kemungkinan mungkin-mungkin wah kayaknya bukan saya ya Karena ini sangat kotor Ya dan disini sudah dicopot untuk protect vertikalnya sudah dicopot Ya oke saya coba melakukan perbaikan apakah IC vertikal atau resistor mengalami putusnya Biasanya resistor mengalami putus di area vertikal Ya nantikan saja di channel ini Oke lanjut setelah membalik mesin kita ukur dulu VCC vertikal Ada berapa volt hadirnya Ya disini VCC nya 30 volt ya Ini cukup aman ya cukup aman untuk vertikal Ya kemudian sampai tidak di pin sini Ya sampai kemudian sebelahnya sampai ya Ya kemudian yang kedua saya coba menekannya menekan laksana kita mengerjakan sebuah ampli Kita tekan inputnya Ya apakah dapat Ya suasana ribut ya Apakah dapat bergetar vertikalnya saya coba sentuh ya Saya coba sentuh kita coba lihat Ya disini tidak ada ya tidak ada terbukanya gambar di IC vertikal ya Di garis vertikal tersebut garis horizontal tersebut ya Oke saya coba ukur outputnya Ya dan ternyata 30 volt tembus ya Ya ini kemungkinannya kerusakan pada IC vertikal Ya namun tidak salah ya untuk saya melakukan juga pengukuran resistor-resistor sebelum memfonis IC vertikal Oke saya coba lakukan pengukuran resistor Ya setelah melakukan pengukuran resistor-resistor yang biasanya putus atau melar ya Dan saya tidak menemukannya Ya dan saat ini saya hanya melakukan perbaikan dari soldering dulu ya Kemudian merapikan semua jalur-jalur Ya dan saatnya kita coba jika masih satu garis maka finally ya Bahwasannya IC vertikalnya yang problem ya Oke kita coba lihat hasilnya apakah terbuka atau ya vertikal ya Oke langsung saja saya mengganti IC vertikalnya Ya saya sudah melakukan pergantian IC vertikalnya Dan coba kita uji hasilnya bagaimana Apakah masih ada gejala yang lain Oke sudah on dan kita lihat Ya sudah ada raster ya Namun di atas terlihat garis-garis vertikal Oke selanjutnya Elko 100 mikro ya 50 volt sebagai damnya Kita ganti Ya setelah mengganti Elko nya 100 mikro 50 volt dan sukses ya Oke selanjutnya kita coba pasang antena Ya semoga mantap ya Oke curakin antena dan Alhamdulillah ya Sukses Ya jangan dilupa ya Jangan dilupa Jangan dilupa Di like, di subscribe, di komen, di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan dilupa